Intro Lihat pintarnya servis S Megawati, pemain di Astraltec saja cuma diam, Sagi tak percayanya dengan kepintaran servis S Megadron. Redspark VS GS Chaltec ini layaknya final bagi kedua tim. Pasalnya laga ini bisa menentukan apakah GS Chaltec masih bisa berharap lolos playoff atau tidak. Sebaliknya, bagi Redspark ketika kompetisi reguler hanya menyisakan 3 pertandingan lagi. Ini saatnya mengunci posisi. Saat ini Redspark Aswan Ko Hyejin menempati peningkat ketiga kelasmen Liga Soli Korea 2023-2024 dengan raihan 58 poin. Intro GS Chaltec menyusul di tempat berikutnya dengan 51 poin. Keduanya mustahil menembus 2 besar yang dihuni Hillstead 74 poin dan Pink Spiders 73 poin. Dengan kata lain, hanya ada satu tiket tersisa menuju babak playoff. Format kompetisi bola volley adalah memberikan tiket ke grand final pada juara musim reguler. Lutim peringkat kedua dan ketiga akan bermain di playoff. Pemenang laga playoff tersebut yang nantinya akan melaju ke grand final melawan juara grup. Mendapatkan dukungan dari kerabat mega yang datang langsung dari Indonesia, membuat Megatron tampil agresif dari set awal mulai bermain. Dan setelah membuat rekor 11 kali servis beruntun kemarin, Megawati kembali membuat kejutan di laga GS Chaltex melawan Red Spark. Servis S Megawati selalu membuat pemain lawan frustasi, karena jump serve yang dilakukan oleh Megatron memang memiliki keunikan tersendiri. Hal itu juga dilakukan Megatron melawan GL Straltex yang mendapatkan angin segar yang datang langsung dari kerabat Megawati. Terima kasih telah menonton! Tepatnya di babak kedua servis S Mega, seperti membuat semua orang tak percaya. Karena di laga ini, Mega bisa mengkombinasikan jump serve dengan floating serve dalam satu pukulan. Karena dikira out, namun bola tiba-tiba menukik tajam dan mengincar sisi jauh pertahanan GS Raltax. Terlihat semua pemain GS Raltax tak menyadari dan tak merespon servis yang dilakukan oleh Mega. Terima kasih telah menonton! Bisa melihat ganasnya Spike Megawati, sang tante yang berada di tribun CIB langsung kegirangan melihat aksi keponakannya ini. Dan seluruh penonton pertandingan sampai dibuat histeris melihat pintarnya Megawati. Memang Mega selalu saja bisa membuat kejutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan hal tabu lagi bagi Megawati yang selalu membuat poin-poin tak masuk akal untuk race pack. Dan di laga ini sang kapten juga mengalami cedera dan harus ditandu keluar saat set kedua berlangsung. Dan semoga cedera yang didapatkan oleh Lee Soe-yung tak berangsur lama untuk bisa menemani race pack berjuang di fase semifinal nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!